Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief Dikana Rahman Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tema yaitu di ikan cupang yang berhubungan dengan tanaman untuk menghiasi di sekitarnya yaitu yang dilansir oleh media online kompas.com dengan judul Apakah Tanaman Asli atau Palsu untuk Akwarium Ikan Cupang? Baik langsung saja saya akan bacakan lansirannya tak hanya membutuhkan makanan serta filter udara saja namun ternyata ikan cupang memerlukan tanaman untuk dijadikan tempat bersembunyi ketika ikan cupang bersembunyi di balik tanaman tersebut ia akan merasa lebih aman selain itu habitat alami ikan cupang yang seringkali ditumbuhi oleh tanaman yang lambat di permukaan dan air menjadi mereka terbiasa terhadap keberadaan tanaman di dalam akwarium dilansir dari Beta Kerfis Goid Jumat tanaman tersebut dapat memberikan keteduhan dari sinar matahari setelah dapat mengurangi stres untuk meletakkannya tanaman bisa diletakkan di satu sisi akwarium secara rapat hal ini sangat penting dilakukan apalagi jika ikan cupang hidup bersama ikan lain di satu akwarium saat mencari tanaman, hal pertama yang harus dipikirkan adalah apakah ingin menggunakan tanaman hidup atau tanaman palsu percaya atau tidak, kedua jenis tanaman ini bagus untuk akwarium Anda namun tanaman palsu sendiri jauh lebih mudah dipelihara daripada tanaman hidup kelebihan tanaman hidup pada siang hari, tanaman hidup akan menghasilkan banyak oksigen serta menyerap lebih banyak karbon dioksida semua bakteri yang memecah amonia menjadi nitrat membutuhkan oksigen untuk melakukannya selain itu, semakin banyak oksigen di dalam tanki semakin efisien mereka akan memecahkannya bakteri menguntungkan juga dapat tumbuh pada tanaman hidup dengan lebih mudah pun tentu saja, semakin banyak bakteri menguntungkan di dalam akwarium Anda semakin cepat amonia dapat diuraikan jika Anda mengalami masalah alga, tanaman hidup juga bisa menjadi solusinya alga paling sering disebabkan oleh terlalu banyak nitrat di dalam tanki dengan lebih banyak bakteri di dalam tanki akan ada lebih sedikit nitrat untuk alga hidup sudah jelas bahwa tanaman hidup akan menciptakan kembali lingkungan alami cupang lebih banyak daripada yang bisa dilakukan oleh tanaman palsu mereka akan membuat cupang Anda lebih betah kontranya namun kekurangannya adalah tanaman hidup selalu berkembang dan akan membutuhkan pekerjaan yang lebih untuk mengurusnya meskipun cupang Anda akan senang berenang di antara tanaman tetap penting untuk memastikannya memiliki ruang untuk berenang dengan bebas jika tanaman terlalu lepas cupang mungkin kesulitan untuk naik ke permukaan untuk mencari udara mereka akan menambahkan lebih banyak materi yang membusuk ke dalam tanki Anda sama seperti setiap tanaman pada akhirnya bagian tanaman akwarium Anda akan rontok jika Anda tidak ingin memberikan cerah teratur pembusukan akan menyebabkan bakteri berkembang biak di akwarium Anda hal ini dapat diatasi dengan menjedot debu kerikil Anda sesering mungkin dan menyingkirkan tanaman yang terlihat akan segera keluar jika Anda ingin memelihara tanaman di dalam akwarium beberapa di dalam akwarium beberapa di antaranya membutuhkan pencahayaan yang kuat untuk bertahan hidup jika Anda harus lebih memperhatikan saat mempertimbangkan tanaman yang akan dibeli dan terakhir meskipun tanaman asli akan menghasilkan lebih banyak oksigen di siang hari mereka akan menggunakan lebih banyak di malam hari jika Anda memiliki terlalu banyak tanaman hidup mungkin membuat air kekurangan miskin untuk memperbaikinya dengan menambahkan beberapa batu udara ke dalam tanki Anda di malam hari kelebihan tanaman palsu kelebihan tanaman palsu adalah tidak memerlukan perawatan selain itu tanaman palsu akan selalu terlihat bagus tidak seperti tanaman hidup yang dapat menjadi compang camping dan membusuk dibutuhkan waktu yang jauh lebih lama dan hal yang sama terjadi pada tanaman palsu tanaman palsu tidak memerlukan pencahayaan atau kondisi air tertentu meskipun Anda harus menjaga kondisi air tetap stabil untuk ikan cupang Anda tidak perlu khawatir untuk tanaman palsu dan terakhir tanaman palsu mudah dilepas dan dibersihkan jika Anda melihat penumpukan ganggang dan kotoran atau jika sudah waktunya untuk pembersihan rutin Anda bisa mengeluarkannya, menggosok, dan memasukkannya kembali kontranya namun yang harus diperhatikan adalah tanaman palsu bisa sedikit lebih berbahaya bagi ikan cupang terutama yang berbahan plastik jika Anda menambahkan tanaman ke akwarium yang memiliki tepi tajam atau terlalu kasar mereka dapat memotong atau merumput cupang dan ini bisa membuatnya lebih rentan terhadap penyakit dan penyakit tanaman palsu tidak akan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke dalam akwarium jika tidak ingin hal ini terjadi Anda harus memastikan filter dapat membuat arus yang cukup di permukaan atau menggunakan gelembung udara nah demikian pemirsa apakah tanaman hidup atau tanaman palsu ini tinggal dipilih saja mana lebih kecenderung keseleraan pemirsa ingin yang mana apakah mau yang tanaman hidup atau palsu demikian tema yang dilansir oleh media online yaitu kompas.com semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh